Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pertama tanaman padi, petani di gerobokan Jawa Tengah kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Meski mereka sudah terdaftar melalui kartu tani, petani terpaksa harus menggunakan pupuk non-subsidi meski harganya tinggi. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Gerobogan Jawa Tengah mulai memasuki musim tanam pertama. Sebagian para petani di sejumlah kecamatan berati dan gerobogan mulai melakukan persiapan tanam padi dengan sistem pompanisasi. Di tengah kegembiraan petani menyambut musim tanam pertama tanaman padi, petani di sejumlah kecamatan di Kabupaten Gerobogan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Meski mereka sudah mendaftarkan melalui kartu tani. Petani khawatir tidak adanya pupuk bersubsidi akan mempengaruhi biaya produksi para petani. Para petani di desa Geta Serjo, kecamatan Gerobogan yang saat ini melakukan tanam pertama tanaman padi, mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi meski sudah mendaftar dengan menggunakan kartu tani. Selain untuk kebutuhan tanam padi, petani membutuhkan pupuk untuk tanaman holti kultura seperti bong merah. Petani terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi dengan harga mahal karena susahnya pupuk subsidi. Petani khawatir saat musim tanam pertama tanaman padi secara serentak ini, stok ketersediaan pupuk bersubsidi kosong sehingga akan semakin membebani biaya produksi tanam oleh petani. Itu belum keluarnya karena apa Pak? Karena mungkin dari atasnya itu katanya kartu, nunggu kartu. Kartu sudah ditumpuk, ya sudah keluar, yang belum keluar ini. Dan untuk saat ini sudah butuh pupuk Pak ya? Sudah, sudah. MT1 sudah butuh pupuk. Non-subsidi termasuk itu gerobokan itu susah, yang subsidi ini susah dicari. Kadang butuh nggak ada, susahnya itu. Nanti pupuknya dua kalinya itu mana nanti telat. Nanti telat ya belinya ya non-subsidi. Dari data Dinas Pertanian, saat ini sebanyak 15 kecamatan di Kabupaten Grobogan menyambut musim tanam pertama tanaman padi mencapai 4.588 hektare. Sebagian merupakan musim tanam pertama yang dilakukan dengan pompanisasi dari air sungai dan sebagian menggunakan irigasi dari waduk kedung ombo yang akan mulai dibuka pada pertengahan Oktober ini. Sehingga diperkirakan untuk tanam padi serentak akan dimulai pada bulan November mendatang. Kepala Dinas Pertanian meminta semua pengecar pupuk untuk segera menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani saat musim tanam. Lokasi pupuk di Kabupaten Grobogan untuk MT1 ini sebesar 29 ribu ton. Dan pupuk sudah tersedia sehingga kondisi aman. Dalam hal ini memang untuk drobeng masih menunggu tanam, tapi kita sudah meminta kepada semua pengecar agar pupuk secepatnya disediakan karena juga mengejar-kejaran dengan musim tanam. Petani berharap stok pupuk bersubsidi mudah diperoleh, sehingga dengan ketersediaan pupuk subsidi yang cukup akan menambah penghasilan produktivitas hasil panen petani. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Nur Soli, Metro TV Pemirsa program pupuk bersubsidi diberikan pemerintah pada para petani demi mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberian pupuk bersubsidi ini harus memenuhi 6 prinsip utama yang disebut 6T, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Namun ternyata ada saja kendala hingga 6T ini tak terrealisasi di sejumlah lokasi seperti di Grobogan tadi. Untuk mengulasnya lebih dalam, kita akan berbincang dengan pengamat pertanian Kudori dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Kudori. Selamat pagi. Iya, Pak Kudori. Masih banyak petani yang mengaku belum mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebetulnya apa sih yang menjadi penyebabnya, Pak? Ya, sebetulnya bukan hanya dikumpukan. Ini meluas di berbagai wilayah. Sudah saya ada dua hal ya. Pertama-tama ada transisi yang tempoh hari ini tidak ditransmisikan atau diinformasikan secara sempurna sampai ke lapangan. Sampai ke tingkat selama. Pertama adalah penambahan subsidi pupuk. Jadi, alokasi subsidi pupuk tahun ini itu hanya 7,9 juta konten lumayan ya. Nah, ini kalau cuma sekedar itu, sejumlah itu, itu akhir September mestinya habis. Sementara kita tahu Oktober itu mulai tanam serentak. Kalau jumlah pupuk itu tidak ada, kalau pupuk itu tidak ada, jumlahnya tidak memadai, ini akan menjadi problem bagi petani. Nah, dalam perjalanannya, sebabkan volume pupuk itu ditambah 1 juta konten, nilainya 3,1 triliun. Ini seingat saya akhir September. Mestinya tidak ada kecuali kalau informasinya di dalam ke lapangan. Yang kedua, akhir Agustus, pertengahan Agustus lah, itu ada informasi bahwa pencairan subsidi pupuk per 1 September itu harus menggunakan kartu tani. Sementara di lapangan itu masih ada problem. Banyak sekali petani yang belum terima, kalau belum terima ternyata kesehatan tidak bisa, kartu EDC-nya itu tidak berfungsi, dan seterusnya tidak ada sinyal, segala macam. Akhirnya ada kesepakatan, ini ditunda, kartu tani-nya ditunda. Nah, menurut saya, menurut tugahan saya, dua hal ini tidak terinformasikan secara sempurna sampai ke lapangan. Akhirnya apa? Di kiosk-kiosk itu masih menggunakan petongan ulama. Petani ketika mau mencairkan atau membeli pupuk persubsidi, itu harus menggunakan kartu tani dan pembuatan. Ini sudah tidak berlaku lagi. Pak Kudori, selain juga dengan kartu tani begitu, kendala apa lagi di lapangan terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi yang diterima para petani? Apa lagi masalahnya, Pak? Sebetulnya kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh produsennya pupuk Indonesia, pupuk itu tersedia di berbagai daerah. Tapi karena ada tadi, ada transisi itu, yang tersedia ketika belum ada penambahan 1 juta ton tadi volumenya, itu pupuk non-subsidi. Pupuk bersubsidi menjadi bermasalah itu setiap tahun akan selalu berulang, dan ini yang kesetiaan. Karena memang satu, jumlahnya memang tidak cukup. Walaupun tahun ini ditambah 1 juta ton, itu artinya totalnya menjadi 8,9 juta ton. Kebutuhan petani terhadap pupuk itu kira-kira 13 juta ton. Jadi masih ada kekurangan sekitar 4 juta ton. Inilah yang antara lain petani berebut, ya berebut. Yang kedua, ketika di pasar itu ada barang yang sama, cuma dibedakan kemasannya, tapi harganya berbeda, karena memang ada pupuk bersubsidi dan pupuk tidak bersubsidi, potensi untuk terjadi penyelewengan itu sangat mungkin. Dan ini kan tidak hanya terjadi pada pupuk, pada gas melon misalnya juga terjadi. Ini memang hal-hal yang akan sulit untuk dilakukan pencegahan, kalau barangnya itu sama, hanya beda kemasannya saja, tapi harganya berbeda. Pak Kudori, apa urgensi pupuk bersubsidi ini bagi para petani sebetulnya? Sebetulnya paling tidak ada dua, mbak. Kebutuhan pentingnya subsidi. Pertama adalah membantu mengurangi ongkos produksi petani, dan kedua, meningkatkan produksi pangan. Tapi apakah dua tujuan ini tercapai? Menurut saya sehingga. Ongkos terbesar usaha tani itu bukan di pupuk, tapi di biaya tenaga kerja dan sewa lahan. Ini besar sekali, kira-kira 75% sampai 80% dua komponen ini. Komponen biaya pupuk itu tidak terlalu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setelah subsidi pupuk itu ada kenaikan luar biasa, dari sebelumnya itu hanya di bawah satu digit, dan terakhir-terakhir ini kan menegati 30-an triliun, apakah itu kenaikannya sampai dua kali lipat lebih? Apakah juga diikuti oleh peningkatan produksi pangan? Iya. Produksi pangan, iya. Naik. Tapi tidak sebesar kenaikan subsidi pupuk. Jadi, dua tujuan yang saya sebutkan tadi sepertinya belum berhasil untuk dicapai. Oke. Terakhir Pak Kudori, apa masukan Anda agar pupuk bersubsidi ini bisa tepat sasaran? Menurut saya, kalau pemerintah tidak bisa menutup celah-celah tadi ya, subsidi pupuk ketika dibutuhkan itu nggak ada, ketika petani butuh beli dengan harga non-subsidi. Menurut saya, kalau ini tidak bisa diselesaikan, termasuk kartu petani, hentikan saja subsidi pupuk itu. Terus, alihkan ke subsidi output. Lebih simpel. Nah, kalau sudah diambil keputusan seperti ini, pastikan bahwa hasil produksi petani itu dihargai dengan layak. Agar petani bisa hidup sejahtera dari usaha taninya. Karena sebetulnya, sebenarnya skema subsidi pupuk yang sekarang ini, ini kan skema subsidi harga gas kepada pabrik pupuk. Menurut saya, ini tidak bisa diklaim atau disebut sebagai subsidi pupuk kepada petani. Karena yang hampir bisa dipastikan yang mendapat untung dan produknya selalu terserap oleh pasar, itu ya pabrik pupuk. Itu yang menjadi catatan ya. Di luar itu, saya kira pemerintah harus ada upaya secara gradual untuk merubah subsidi pupuk kimia atau pupuk anorganik ke pupuk organik. Karena lahan-lahan kita itu banyak yang rusak. Terima kasih Pak Kudori selaku pengamat pertanian telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Di segmen sebelumnya, kita berbincang dengan pengamat pertanian untuk menganalisa apa saja penyebab pupuk bersubsidi tak sampai pada sebagian petani. Kita langsung akan bertanya pada pihak yang paling berwenang menjawab dan harus mencari solusinya, yaitu Kementerian Pertanian. Telah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami, Muhammad Hatta, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Republik Indonesia dari Jakarta. Selamat pagi, Pak Hatta. Pak Hatta, benarkah refocusing budget dari Kementerian Pertanian untuk penanganan COVID-19 ini berpengaruh terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi, Pak? Ya benar, Pak. Jadi di petanggahan tahun kemarin ada rekopusing anggaran kurang lebih 2,1 triliun lebih. Itu dari anggaran pupuk subsidi itu kita rekopusing ke anggaran penanganan COVID-19. Dan betul ini sangat berpengaruh dari sisi penyaluran pupuk bersubsidi ini. Berapa besar kekurangan ya, Pak Hatta? Berapa besar kekurangan ya, Pak Hatta? Sekitar 1 juta ton untuk tambahan pupuk subsidi tahun ini. Pak Hatta, lantas apa langkah dari Kementerian Pertanian menghadapi hal ini, Pak? Kita di awal untuk mengantisipasi kekurangan, sebelumnya saya gambarkan dulu bahwa berdasarkan data IRDKK kita di tahun 2020, jumlah petani kita 13,9 juta lebih, dengan luas panam 27 juta hektare. Volumen pupuk bersubsidi yang diusulkan kurang lebih 26 juta ton. Namun, berdasarkan kemampuan anggaran pemerintah, hanya bisa mengalapasikan untuk tahun 2020 itu cuma 7,9 juta ton. Sedangkan kebutuhan kita kurang lebih 9 juta ton, Pak. Oke, baik. Nah, Pak Hatta, berapa banyak tambahan dan kapan rencananya tambahan pupuk bersubsidi ini bisa dibagikan, Pak? Tambahan pupuk subsidi ini sudah berjalan, Pak, persening kemarin. Repisi dipay. Dipay kita itu dilaksanakan di hari Jumat yang lalu. Hari Senin, pendistribusian untuk tambahan 1 juta ton lebih ini sudah kita mulai untuk distribusikan ke daerah-daerah. Baik. Pak Hatta, sejumlah petani mengaku sulit mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak mempunyai kartu tani. Sebetulnya apa sih, Pak, yang menjadi masalah? Jadi begini, Pak, program kartu tani ini kan program pemerintah yang sudah ada sejak 2017 yang lalu. Namun dalam perjalanan, kesiapan infrastruktur dari pihak perbankan atau himbara itu belum bisa sampai saat ini. Oleh karena itu, kami mencoba untuk pada tanggal 1 September kemarin, kami mencoba untuk mewajibkan penggunaan kartu tani ini di beberapa daerah tertentu. Namun, berjalannya kurang lebih satu minggu, sepertinya di lapangan masih menemui banyak kendala. Satu minggu kemudian, kami melakukan relaksasi. Relaksasi itu bagi petani yang namanya sudah terdaftar dalam IRDKK, itu bisa menembus subsidinya tanpa harus menggunakan kartu tani. Itu yang kita lakukan, relaksasi di lapangan, Mbak. Oke. Pak Hatta, dalam hal ini apakah Kementerian Pertanian juga menemukan masalah dari pengecer terkait distribusi pupuk bersubsidi bagi para petani? Berdasarkan pengamatan kita di lapangan, maupun peninjauan langsung ke lapangan, sebenarnya sudah tidak ada kendala, Mbak, kalau dari sisi distributornya. Cuma ada informasi mungkin yang belum sampai ke petani bahwa dalam melakukan penembusan pupuk itu tidak mesti dengan kartu tani, cukup dengan membawa KTP ke kios-kios yang ada di wilayah masing-masing. Sepanjang nama petani tersebut ada dalam IRDKK, kios-kios tersebut siap melayani, Mbak. Jadi apa solusinya, Pak, untuk ke depannya agar permasalahan-permasalahan seperti ini bisa diminimalisir? Ya, ke depannya kita tetap melakukan pembenahan, terutama untuk penyiapan infrastruktur dalam penggunaan kartu tani tersebut. Dan pun dalam perjalanan kita dari sisi pendataan juga kita melakukan pembenahan. Jadi petani-petani yang belum masuk datanya di tahun-tahun sebelumnya, kita saat ini kita lagi membuka untuk penyimputan data IRDKK sampai dengan akhir November nanti. Kita berharap data-data petani ini yang belum terakomodir bisa dimasukkan ke dalam IRDKK yang telah kami buka sampai November nanti, Mbak. Oke, baik. Di tengah pandemi seperti ini, apa harapan atau pesan Bapak untuk para petani saat ini yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi, Pak? Iya, harapan kami kepada para petani di seluruh Indonesia, jangan panik bahwa akan susah mendapatkan pupuk. Tidak. Pupuk itu ada dan tidak langka. Ada di setiap, ada di gudang maupun di kioskios yang hampir semua wilayah. Itu tidak mesti dengan kartu tani kita menembusnya. Kita memang mempunyai program kartu tani dalam penembusan pupuk dalam rangka untuk tepat sataran dalam penyaluran pupuk ini. Namun karena infrastrukturnya belum siap, kami membuka relaksasi bahwa petani ini bisa menembus tanpa harus menggunakan kartu, Mbak, sepanjang datanya ada di dalam IRDKK kami. Baik, Bapak Muhammad Hatta, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan RI, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini.